Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dulur dengan channel saya Dede Usna di service Kali ini dulur kedatangan Power Aslai untuk serinya HMD48 Kita review untuk isi daleman power ini Dan juga kita tes untuk suaranya Sekalian kita load untuk power ini Untuk power ini 4x800W di 8 ohm Menurut data set pabriknya Nanti kita lihat-lihat juga Untuk kualitas komponen di dalamnya Oke sebelum kita bongkar Kita review dulu untuk tampilan depannya juga Ini untuk tampilan depannya Untuk switch on off nya Ada di samping kiri Dan juga dilengkapi untuk light protect limit dan indikator sinyalnya Ini power A, B, C, D untuk potensio nya Nah dan ini untuk light power Untuk tampilan depan lumayan bagus dulur Oke kita lihat dari samping Untuk bodinya sudah lumayan kuat Kita lihat belakangnya dulur Untuk jack stacker Gabung dengan kabel Untuk jack stacker nya kuat dulur Ini untuk push Si kering nya Di atasnya kabel AC Dan kita lihat untuk input nya Untuk input dilengkapi dengan link juga Ini channel A, B, C, D Dan untuk di bawahnya link nya A, B, C, D Untuk switch nya Ini dulur ada 4 1, 2, 3, 4 Untuk mode dan untuk sensitif nya Untuk paralel Setreobrik Dan 1,4, 1,4 volt 1,0 volt Dan 0,775 volt Ini Dan untuk output nya Dilengkapi dengan Jack bending Juga jack seticon Sesuai kebutuhan dulur Dan ini untuk kipas nya Dengan tegangan 12 volt Untuk mode belakang nya Juga lumayan complete Ini dulur Dengan output Sepicon Dan Jack bending Dilengkapi juga link Dulur Jadi lumayan lengkap Oke Kita Bongkar dulur Untuk Power ini Oke dan inilah untuk isi daleman power aslai yang seri HMD48 videonya sudah saya potong karena memperbaiki dulu untuk power ini dengan stepper tidak ada yang aktif dan juga untuk elko nya satu biji melembung ini dulur dan kita lihat untuk trafonya untuk output trafo ini dulur output trafo 17 volt 17 volt dan untuk tegangan driver nya untuk low voltage 46 volt dan untuk voltage nya 92 volt ini dulur dan kita lihat untuk elko nya ini untuk elko nya ada 12345678 ada 8 biji untuk mengangkat power setreo AB dan juga 8 biji untuk setreo C dan D ini dulu yang satu ini sudah saya ganti untuk seri elko nya menggunakan 80 volt 10.000 uf ini dulur sudah saya ganti dengan ukuran yang sama dan kita lihat untuk soft start nya menggunakan 2 NTC dan satu relay untuk skema soft start nya sangat simpel dan untuk diodohnya ini ada 1234 di sebelahnya lagi 48 biji untuk diodohnya untuk diodohnya seri GBJ 3510 ini dulur ada 8 biji dan langsung kita lihat untuk driver power nya ini menggunakan final NJW dengan seri 0281 dengan pasangannya NJW 0302 ada berapa set untuk finalnya kita lihat 1234567 ada 7 set yang satu untuk DR driver untuk resistor kapur nya ini beda berwarna hitam berwarna hitam tulur untuk air kapur nya dan untuk relay menggunakan 12 volt untuk relay dan kita lihat untuk komponen nya ini full makro kecuali PCB yang berdiri ini dulur PCB yang berdiri dan juga ada IC kita lihat untuk IC nya dan untuk IC sisirnya dengan nomor seri C1237HA ini tulur ini tulur ini tulur ada tambahan untuk IC sisirnya ini tulur di power setreo dan untuk dan untuk mosfet nya kita lihat menggunakan ini 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 kita lihat kita lihat untuk IC kita lihat menggunakan TL072 ini yang yang dan juga IC 5532 dari CRC untuk sebelah nya sama 5532 untuk dibawah nya 5532 dan IC TL072 ini telur jadi untuk total power setreo ada IC 1 2 3 4 5 6 7 7 IC lumayan mantap untuk sebelahnya juga sama dulur untuk keluaran model sekarang untuk relay warnanya biru dulur dan ini untuk kipasnya ada 4 biji 1 2 3 4 ini hisap yang ini buang dan kita lihat untuk bagian PCB input balangnya untuk IC 0 7 4 ini dulu kita lihat tulisnya 0 7 4 ada 2 biji dulur 1 ini 2 2 2 biji dan kita lihat untuk bagian depannya ini untuk komponennya ada di PCB sebaliknya sebaliknya dulur yang disini cuma ada elko 10 eh maaf 4 70 uf 35 volt ada 2 biji ini lebih jelasnya untuk komponennya untuk IC TL 0 72 dan juga IC CRC 5532 ada 2 biji untuk 1 driver dan ini untuk IC sisir untuk serinya C 12 37 AH ini dan dilengkapi komponen micro SMD yang PCB berdiri dan ini untuk IC juga CRC 5532 sama sebelahnya IC CRC 5532 dan IC TL 0 72 jadi 1 blok ada IC 1 2 3 4 5 6 ada IC 6 7 sama IC sisir ini jadi untuk IC TL 0 72 ada 2 biji dan IC CRC 5532 ada 4 biji dan 1 biji IC sisir C 12 37 7 untuk komponen untuk komponen driver ini dulur full makro hanya PCB yang berdiri ini campur dengan micro SMD oke lor kita load untuk power ini dan sekalian kita tes untuk suaranya kita load dulu di 8 ohm kita pasang di channel 1 dan pasang juga untuk input generator nya untuk beban menggunakan 8 ohm dengan frekuensi 1 kilo oke kita nyalakan untuk power nya maaf untuk jack nya penuh kita pasang disini oke kita gas telur input nya sudah masuk oke langsung kita load di 8 ohm dapat 7 ampere 61 volt di 8 ohm oke sekali lagi dapat 7 ampere 61 volt di 8 ohm oke kita pindah di channel 2 langsung kita gas sama dapat 7 ampere 61 volt oke kita pindah lagi di input 3 c sama dapat 61 volt 7 ampere di di 8 ohm kita pindah di output 4 sama 61 volt 7 ampere di 8 ohm oke kita pindah di 4 ohm untuk load nya kita menggunakan 4 ohm kita tes lagi untuk load channel channel 1 sudah masuk dapat 13 ampere 60 volt di 4 ohm nya 13 ampere 60 volt untuk power asli hmd 48 untuk pln nya drop dulu sampai 208 volt untuk load di 4 ohm nya oke sekarang kita tes untuk suaranya pasang untuk input musiknya sebentar kita pasang untuk mp3 oke kita tes untuk suaranya suaranya sangat fun untuk airnya tidak terlalu menusuk ya cocok cocok sekali buat lane arai atau 10 inch selamat 2 1 2 1 2 2 2 Oke sekian dulur video dari saya Yang baru bergabung silakan subscribe Dan aktifkan untuk loncengnya Agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini Oke dulur sampai ketemu di video berikutnya